Intro Pemirsa masalah narkoba belum bisa diatasi sampai saat ini, bahkan Bali masuk peringkat 11 pada tingkat kerawanan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Sinergi dengan tokoh masyarakat diperlukan dalam memberantas narkoba. Bahkan Bali masuk peringkat 11 terkait tingkat kerawanan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Pengamat hukum Putu Pastika menyatakan kondisi ini tentu saja sangat mengkhawatirkan. Menanggulangi narkoba, sinergi dengan seluruh pihak perlu ditingkatkan agar peredaran narkoba bisa ditekan. Terlebih lagi, peredaran narkoba menyusup ke pelosok bisa. Sinergi ini bisa dilakukan dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama. Sinergi dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama ini diharapkan membantu genterasi muda membentengi diri sehingga bisa terhindar dari narkoba. Dengan program pencegahan, pemberantasan, peredaran gelap narkotika. Itu sudah program dari DNA. Dan sudah sangat bagus. Menggandeng, apa namanya, sudinge, pemuka agama. Jadi pencerahan-pencerahan itulah yang seharusnya dibangun. Nah, terutama di, apa namanya, anak-anak mengusir remaja. Setara SMP, pilih menjelang ke SMP, anak-anak menjelang, mereka menjelang naik remaja ini sangat labil. Mereka itu sangat labil untuk bisa terpengaruhi. Masyarakat perlu disadarkan, masalah narkoba adalah masalah bersama. Oleh karena itu, masyarakat harus lebih mengenal lingkungannya. Masyarakat harus selibat dan aktif dalam mencegahan narkoba dan mengembangkan program-program pencegahan dan rehabilitasi. Agung Ria Bali TV Terima kasih.